Puluhan warga tolak pembangunan kilang minyak Tuban. Mereka menghadang tim pengukuran tanah serta meluruk balai desa dan rumah perangkat desa yang telah mengikuti pengukuran tanah. Puluhan warga tolak pembangunan kilang minyak di desa Sumur Gendeng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Mengagalkan pengukuran tanah yang rencana akan dibeli pihak Pertamina untuk pembangunan kilang minyak. Tim pengukuran dari Badan Pertanahan Negara BPN Tuban didampingi perangkat desa gagal mengukuri di lokasi yang telah ditentukan lantaran didimu warga yang tidak setuju adanya pengukuran tanah. Warga menolak pengukuran tanah ini lantaran lokasi rencana pembangunan kilang minyak itu masih sengketa dan saat ini masih proses kasasi di Mahkamah Konstitusi sebab warga telah memenangkan gugatannya di sidang PT UN Surabaya dan penentuan lokasi pembangunan kilang minyak batal. Dengan kemenangan gugatan pada tanggal 16 April 2019 lalu dan saat ini pihak Pertamina melakukan kasasi di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu tanah dalam kondisi sengketa tidak dapat dilakukan apapun hingga putusan hukum jelas. Mak ini lagi apa maka ini mak? Ini lagi protes, ini ada pengukuran tanah, tapi pengukuran tanah itu pameng-pameng tidak pada kasih informasi sama warga gitu loh. Maka dari itu kita itu macetnya ya menghalangi lah. Pengen lo kan sudah dibatalkan. Ya kenapa BPN kok masih mau ngukurin tanah gitu loh. Berarti ini warga tetap menolak kilangnya? Ya tetap menolak lah. Sejengkel tanah pun tidak dikasih. Harganya jengkel dikasih tau langsung-langsung mau ngukurin tanah. Perjuangan titik. Perangkat desa sumber geneng jenuh tuban dihadapkan warga menjelaskan keterlibatan dalam pengukuran tanah yang dilakukan oleh tim Pertamina bersama BPN itu atas perita pimpinannya dengan bukti surat tugas. Perangkat desa itu yang sekaligus menjadi saksi dalam gugatan di PT UN Curabaya mengatakan bahwa tugasnya hanya menyaksikan pengukuran tanah sesuai batas tanah kepemilikan. Ya intinya menanyakan teman-teman perangkat kita ikut menyaksikan batas-batas padok tanah yang punya warga. Saya ikut karena saya disuruh ikut ini karena saya ada tugas dari atasan saya, suratnya ini juga ada. Karena saya sebagai perangkat, saya nolak biasa, tidak berani soalnya kan yang perintah atasan saya. Jadi status saya untuk menyaksikan batas-batas tanah di wilayah saya yang mau dipasang padok itu. Untuk pengukuran itu rencana pembangunan kilang minyak dari petugas BPN sama anu yang sudah mengukur gitu. Mulyanto, Sotabaya TV.